Pemirsa Pantauan Titik Api Pemirsa Pantauan Titik Api Pemirsa 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 Pemir pada saat jam 11 sampai jam 14. Bahkan malam hari ada satelit yang lewat juga ke kita adalah satelit NPP. Jadi kami menggunakan semua teknologi satelit yang ada, kemudian kita gunakan untuk memantau sebaran asap maupun titik-titik hotspot sebagai indikator adanya kebakaran lahan. Oke, titik merah ini artinya api yang masih aktif ya Pak? Bukan, ini adalah indikator adanya api. Indikator adanya api? Jadi daerah tersebut adalah daerah yang memiliki panas yang lebih dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Oke, kita akan lihat ini adalah 4 September 2015. Kita lihat slide berikutnya atau presentasi selanjutnya. Ya, ini adalah yang di wilayah Kalimantan. Ini terlihat lebih asapnya cukup dominan, tapi titik atau hotspotnya itu tidak terlalu tinggi Pak? Tidak terlalu banyak Pak? Ya, sebenarnya kalau di sebelah sini ada hotspot, jadi ada di Kalimantan Tengah. Dominan di Kalimantan Tengah ya? Jadi asap pada saat anginnya kan ke barat ya Pak? Jadi asap bergerak ke barat, jadi di Kalimantan barat titik-titiknya sedikit, tetapi di Kalimantan Tengah banyak. Jadi nanti saya bisa lihatkan selanjutnya, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke, jadi ini bisa jadi karena hotspotnya banyak di daerah tengah, kemudian angin bergerak ke arah barat, kemudian asap bisa sekali banyak atau dominan di wilayah Kalimantan Barat. Betul. Oke, kita akan lihat slide atau presentasi berikutnya. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah tanggal 4 September 2015, Pak. Hotspot di daerah Sumatera, terutama di selatan cukup tinggi, begitu juga dengan di Kalimantan yang sudah menyebar bahkan ke wilayah utara juga. Ya, betul. Jadi ini pantauan kami tanggal 4 September 2015, ini sekitar 720 hotspot, tetapi ini dari seluruh satelit yang ada, Pak. Jadi tidak hanya, kalau biasanya Kementerian Kehutanan dan Lingkuan Hidup itu menggunakan satelit NOA, NOAA, kami menggunakan satelit yang ada, jadi ada Terra Aqua Modis, kemudian NOA juga ada, kemudian juga data NPP juga ada, jadi seluruhnya memantau wilayah Indonesia sekitar 720 titik api. Oke, tidak hanya di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi juga ada, bahkan Papua ada ya, Pak? Papua ada, tapi ini adalah indikator ya, Pak. Jadi indikator bukan berarti bahwa itu kejadian kebakaran sebenarnya, tapi ini adalah titik-titik yang bisa memberikan peringatan ke masyarakat bahwa ada potensi kebakaran di situ. Artinya harus ada antisipasi begitu ya, kalau misalnya sudah jelas di situ ada hotspot. Nah, ini adalah tanggal 4 September, tapi ini kondisinya berbeda jauh di hari ini, 5 September 2015, kita lihat di halaman berikutnya, di mana kalau ini terlihat cukup banyak di wilayah Sumatera dan juga Kalimantan, tapi di tanggal 5 September 2015, di yang berikutnya, bisa diputar? Ini jauh berbeda karena di Sumatera hanya tinggal satu titik yang kita lihat, kemudian juga di Kalimantan, di daerah selatan itu sedikit, kemudian malah bergerak ke atas, Pak. Ini apa yang terjadi? Ya, di Sumatera sudah mulai terjadi hujan kemarin, jadi diinformasikan oleh teman-teman di daerah bahwa di Sumatera sudah terjadi hujan, sehingga hotspotnya mengurang. Tetapi di Sumatera Selatan masih ada satu titik yang itu memang kebakaran, karena kami juga sudah memantau asapnya. Jadi hari ini, tadi baru saya dapat kiriman dari teman, bahwa oh ini memang ada asap dan ini adalah benar-benar kebakaran di Sumatera Selatan. Yang di Kalimantan masih tetap, karena masih perlu kita waspadai juga kebakaran yang ada di daerah tersebut. Oke, kalau di Kalimantan memang belum turun hujan begitu, pasti hotspot masih banyak. Tapi kalau kita lihat di Sumatera, di daerah Riau yang kabutnya masih tebal, apakah ini artinya dengan semakin minimnya hotspot akibat hujan, di sana kondisinya menjadi semakin atau lebih baik atau tidak? Jadi masih dalam musim kemarau ini masih perlu diwaspadai juga. Karena pada saat tertentu hujan musim kemarau itu datang. Jadi pada saat tertentu masih belum ini. Jadi kita masih perlu waspada munculnya titik-titik api baru. Jadi kita kewaspadai tetap harus kita lakukan. Karena hujan yang kemarin bisa jadi apadalah hujan yang terjadi pada saat musim kemarau. Oke, jadi ini mungkin sekali untuk muncul kembali hotspot-hotspot baru setelah ini. Kemudian juga karena musim kemarau masih terus-terus terjadi ya. Baik, terima kasih banyak. Pak Rohis sudah memberikan penjelasan temuan dari lapan dari hasil gabungan sejumlah satelit. Terima kasih banyak Pak Rohis. Pemirsa lalu seperti apa penanggulangan yang akan dilakukan pemerintah? Informasinya sesaat lagi. Pemirsa lalu seperti apa penanggulangan yang akan dilakukan.